bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillah ada sekalian pada sore hari ini tadi kita sudah melihat video dari pada kisah Nabi siapa? Adam Nabi Adam alaihi salam ya kalau Nabi Adam sebutnya Nabi Adam alaihi salam dikasih alaihi salam kalau Nabi Muhammad salam alaihi salam itu supaya kita mendapatkan pahala pada siapa salawat akan diberikan pahala oleh Allah 10 kali salawat jadi 1 kali salawat dibalas oleh Allah 10 kali salawat baik alhamdulillah sekalian tadi kita mendengarkan dan menikmati kisah Nabi Adam dulu awal muasal Allah menciptakan sebelum Nabi Adam jadi Allah itu menciptakan alam semesta Malaikat dari mulai matahari kemudian bumi kemudian rembulan kemudian malaikat malaikat terbuat dari apa? cahaya cahaya dari Nur ya Pak Nur ya malaikat terbuat dari cahaya kemudian menciptakan juga iblis iblis dari apa? api wah cahaya sama api menang mana ya ini ada cahaya karena cahaya adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dari mulai bumi, matahari, surga, dan neraka Allah kemudian berkehendak untuk menciptakan siapa yang memimpin bumi ini siapa yang memimpin alam semesta ini maka diciptakanlah Adam alaihi salam dari tanah liat dari apa? tanah liat jadi Nabi Adam itu itu diciptakan dari tanah liat kering kemudian terlihat yang kering ya maksudnya ya ya boleh kemudian Nabi Adam ini disuruh tinggal sama Allah di surga dimana adik? surga jadi asal muasal pertama kali tinggalnya Nabi Adam adalah di surga berarti sebenarnya rumah kita adiknya dimana? kalau Nabi Adam ayah kita di surga betul ya jadi habis dari bumi ini kita harus bisa pulang ke surga beda sama iblis ya pernah di surga diusir kemudian dia kembali ke neraka ya konon adik-adik tahu ada yang tahu hewan keledai? tahu ya hewan keledai itu kalau dilepaskan malam-malam terutama kandangnya ini di ngampel ya dilepaskan di belicat itu malam-malam bisa pulang ya karena dia sudah bisa melihat dimana jalannya dia pernah menapaki maka kalau manusia mestinya kalau rumah kita dulu di surga harus bisa kembali ke surga ya caranya apa? harus menjadi anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu Nabi Adam terlihat sedih sendirian terus Allah pun berfirman wahai Adam kenapa engkau sendirian? kenapa engkau merasa bersedih? apakah ada yang kurang di surga? di surga itu adik-adik enaknya apa? ada yang namanya sungai terbuat dari susu nah apalagi ada sungai yang terbuat dari arah arah itu kalau di di sini apa? bil ya apa? kalau di bumi memabukkan tapi kalau di sana nggak memabukkan bayangkan ada yang terbuat dari madu tinggal ambil ya kan jadi nanti kalau adik-adik pulang kampung ya sama ustaz amin kita semuanya pulang ke surga itu tinggal kita ingin minta apa? tiba-tiba datang minta sate tiba-tiba datang siapa yang nggak mau coba? mau semuanya? mau semuanya mau nggak perlu bekerja keras kayak Nabi Adam setelah pulang ke bumi setelah diturunkan di bumi dia harus memanah kan tadi ya karena harus kerja keras kalau ingin makan tapi kalau di surga nggak perlu kerja keras tinggal pingin sate ping ya kan? tinggal lupakan tahap kamu pingin ya makan siap akhirnya bersama Adam di surga tapi ada satu makhluk yang sangat iri terhadap Adam gara-gara dia tidak mau bersujud kepada Adam ketika diciptakannya Adam dikisir oleh Allah siapakah dia? iblis iblis jadi ketika Adam itu diciptakan adik-adik semua malaikat ya itu suruh tunduk kepada Nabi Adam suruh sujud atas perintah Allah tapi iblis nggak mau ya karena iblis merasa lebih baik ya terbuat dari api aku kan terbuat dari api mas harus sujud terhadap tanah liat dia kan bisa api bakal tapi ini karena perintah Allah iblis harus tunduk tapi karena kesombongannya iblis nggak mau tunduk kepada Nabi Adam akhirnya dikisirlah dari surga karena itu iblis merasa iri gara-gara Adam ini saya berusir dari surga awas kamu Adam dia bilang gitu dalam hatinya ya akhirnya diam-diam iblis ini menyelinap di surga lihat kebahagiaannya Nabi Adam dan Siti Hawa semakin panas kan hmmm kenapa kok sampai dia masuk surga aku diusir gara-gara dia aku diusir dari surga akhirnya dia punya siasat oh ya ada sebuah pohon yang dilarang oleh Allah ditekati sama Adam dan Hawa pohon apa itu kuldi 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 itu pohon keabadian kuldi apa kuldi jadi kuldi coba kuldi itu pohon ada buahnya yang nggak boleh ditekati sama Nabi Adam dan Hawa aku tanya kenapa itu namanya pohon keabadian ya karena itu adalah ujian dari Allah supaya untuk menguji Nabi Adam mengikuti perintah Allah jangan mendekati pohon itu ya untuk mengetes menguji Nabi Adam tapi karena bujukannya rayuan setan rayuan kitis sehari gagal dua hari gagal wahai Adam makanlah buah itu agar kau menjadi abadi seperti malaikat kamu akan mati kalau nggak makan buah itu kalau itu rayuannya iblis ya tapi setelah tiga hari lamanya akhirnya Nabi Adam kena bujuk rayu setan akhirnya makanlah buah itu oleh Adam dan Hawa tiba-tiba setelah makan dia baru sadar bahwa ini tipe daya setan Allah pun tahu akhirnya tiba-tiba semua kenikmatan yang ada di surga semuanya terlepas termasuk baju-bajunya seperti yang di film tadi ya habis itu diturunkanlah Adam dan Hawa di muka bumi Nabi Adam diturunkan di India di mana? di India 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 kendia kemudian kalau Sitiawa di mana? ada yang tahu? di Arab ya jauh sekali itu adik-adik selama bertahun-tahun sudah ketemu ya jadi dulu usianya Nabi Adam itu sampai dibuat ya kalau sekarang kan usia 60 tahun 63 70 ya sudah meninggal kalau dulu naparan Nabi Adam sampai seribu tahun adik-adik Pak, aku tanya, Nabi Ajam itu kan ribuan, berarti enggak sekurang kita kan? Dimana? Nabi Ajam itu kan ribuan tahun, berarti dia tuh, apa nih kalau kita bilang, lebih berbeda dengan kita? Usianya berbeda, tetapi amalan keutamanya tidak jauh berbeda. Bahkan keutamanya umat Nabi Muhammad, walaupun usianya 60 tahun, bisa mencapai derajat, pahala, menjauhi umat-umat sebelumnya. Ada, mumpah contoh ada-adih ya, ada namanya malam layak Tulkodal, satu malam 84 tahun, bayangkan. Kalau kita usianya 60 tahun, setiap malam dapat layak Tulkodal, ketika rumah Tuhan, nanti tidak dikalikan. Makanya, umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, tapi keutamaannya melangkaui umat-umat sebelumnya. Itu ya. Terus tiba-tiba, Adam, saya lengket dulu ya, Kak, asal ya. Diturunkanlah, Adam dan Hawa di bumi, untuk menjadi khalifah. Jadi apa adik? Khalifah itu apa? Khalifah adalah pemimpin. Pemimpin. Kemudian, ayo, Mas Ivan, Mas Pais, coba perhatikan sini. Kemudian, setelah lama mencari, Adam pun harus mencari makanan sendiri. Biasanya kalau di surga itu tinggal minta, pemerentek, ya istilahnya di alam hati, datanglah makanan. Tapi kalau di muka bumi, harus mencari sendiri. Pengen masak sate, harus diburu. Kemudian, disembelet, ditusuk-tusuk. Tapi kalau ingin buah, ingin jatuh. Buah tersebut itu harus disublah. Tapi kalau di muka bumi, harus mencari. Makanya kalau selama kita dibunyi, harus mencari uang ya. Bunga kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian, dipertemukanlah Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana? Tadi Pak Nur sebutkan, di Jabal Rahma. Apa? Jabal Rahma. Jabal Rahma itu nanti ada di kalau buah ataupun haji, bakalan naik ke sana. Tempatnya tinggi kayak bukit, bebatuan. Di sana ada tubuh yang namanya terkuat dari batu, ya. Itu simbol di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Namanya Jabal Rahma. Jabal itu dalam bahasa Arab artinya gunung, ya. Nanti Senin katanya mau belajar bahasa Arab, siap? Siap. Biar bisa mau. Tasjistus bahasa Arab, ya. Kayak masyarakat Pak Is ini juga katanya jauh bahasa Arab, ini ya. Oke. Kemudian, dipertemukanlah di Jabal Rahma. Artinya sangat bahagia sekali. Ini bersyukur kepada Allah atas pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam. Akhirnya punya anak. Siapa ada yang tahu anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa? Punya anak kembal. Yang pertama siapa? Ayo. Yang pertama itu, Kobil dan Iklima. Apa? Kobil dan Iklima. Kemudian yang kedua. Pak, kalau Kobil dan Iklima. Kobil dan Iklima. Kemudian yang kedua, Kobil dan Labuda. Oh, berarti yang diperintahkan Kobil sama Habil. Habil. Itu yang bertengkar nantinya, adik. Yang Habil mati. Kobil yang membunuh. Yang meninggal, Kobil ya. Yang Kobil yang membunuh. Jadi ceritanya itu diperintahkan oleh Allah. Kobil ini menikah sama Labuda. Habil menikah sama Iklima. Tukeran. Jadi tidak boleh. Bapak Mas, yang pertama ya. Perhatikan sini. Kobil dan Iklima. I sama I ya. Yang kedua. Habil dan Labuda. H sama L. Tidak sama Allah. Menikahnya ditukar. Kobil sama Labuda. Habil sama Iklima. Tetapi, kalau Habil, sangat sudah ridot. Tidak sama Nabi Adam. Karena berdasarkan tutupi dari Allah. Tapi Habil, adik-adik. Tapi Kobil yang tidak menerima. Kenapa Pak Abu harus menikah sama Iklima? Sama Labuda ya. Padahal kan saudara-saudara itu kan Iklima. Karena adik-adik ceritanya. Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Saudaranya Kobil. Aku tanya-tanya. Boleh, Kak. Itu apa nih menikah sama saudara gitu? Ya. Itu adalah sebuah isyarat adik-adik. Dulu kan belum ada manusia selain Nabi Adam. Bagaimana Allah memberikan izin itu pengecualian. Dan hanya pada anak keturunan pertama Nabi Adam. Untuk meneruskan keturunan berikut-berikutnya. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Harus berbeda keturunan. Harus berbeda mahram. Pak, itu Pak. Bocilnya, Pak. Kita matiin dulu. Kemudian, karena tidak mau menerima. Yang tidak mau menerima siapa? Kof. Kofil. Kofil ini akhirnya dicukai sama setan. Hai, Kofil. Kamu mau menikah sama Allah Buddha. Saudara kamu kan Iklima. Lebih cantik loh. Katanya setan. Akhirnya, Nabi Adam memerintahkan mereka ini suruh berkorban. Itu apa? Berkorban. Bentar lagi, kita hadiraya korban ya. Kalau Kofil ini kerjaannya adalah sebagai petani. Kalau Kofil kerjaannya sebagai peternak. Sebagai apa? Pengembala. Akhirnya, mereka berlomba-lomba. Berkorban kepada Allah. Barang siapa yang korbannya diterima sama Allah. Itulah yang dibutuhi sama Allah. Dan yang diterima adalah habil. Akhirnya, habil ini memberikan kambil yang gemuk, yang bagus, ditaruh di atas bukit. Kemudian, korbir menaruh hasil tanamannya di atas bukit juga. Ternyata yang diambil sama Allah melalui misalat petil, diambil itu hanya hewannya. Tapi, yang ditolak adalah milik korbir. Korbir pun semakin marah dari cemburu. Karena dituduhkan dengan bukan orang yang disukainya. Akhirnya, korbir ini berintana untuk membunuh habil. Membunuh siapa? Habil. Habil. Jadi, yang jahat korbir atau habil? Korbir. Korbir. Ya, depannya ki yang diingat-ingat. Ya, kalau yang dibunuh siapa? Habil. Akhirnya, suatu hari korbir ini mengambil batu. Dipukulah ke kepala. Ya, entah itu batu atau kepala. Di sini, kalau di sini disyaratkan batu. Ya, dipukul di bagian kepalanya. Akhirnya, akhirnya habil meninggal. Meningal. Korbir ini ketakutan, adik-adik. Akhirnya, dibawalah mayatnya habil ini ke sebuah tempat yang jauh dari Nabi Adasa. Ketawa, kan? Akhirnya, dia merenung. Ini caranya gimana ya? Mau diapain, bawa ketawa. Waktu itu belum tahu caranya memendam. Apa? Mengendam. Apa? Cara mengubur. Cara mengubur. Allah menunjukkannya dengan dua gagak. Satunya mati. Gakak pun menggali. Betul. Sekali akhirnya, Allah mengajari korbir dan habil ini. Yang diajari korbir yang membunuh. Dia lihat dua bulu gagak yang berkelahi. Akhirnya, satunya meninggal. Ya, satunya meninggal. Gakak yang satunya ini yang masih hidup menggali tanah. Berupaya bisa mengubur gagak yang sudah meninggal tadi. Ternyata, korbir akhirnya berpikir. Oh, begitu kalau ingin sembunyikan mayat. Ya, ternyata akhirnya korbir ikut-ikutan. Seperti yang diisyarakan oleh burung gagak. Dia menggali, kemudian disembunyikan mayatnya habil. Akhirnya, gak ketawa. Sejak itulah, cara mengubur mayat yang sudah meninggal dengan cara menggali tanah. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi aduh, kalau kebiasaan orang bali apa? Dibakar. Dibakar ya? Namanya bangang? Ngabel. Kalau orang itu harus dikubur, adik-adik. Asalnya dari tanah, harus kembali ke tanah. Ya, itu kisahnya. Oke, penutup Pak Nur ingin menyimpulkan pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Adab. Coba, yang tahu angkat tangan. Jangan ikutan setan. Jangan mengikuti setan. Layuan setan. Kalau ada yang merayu, ayo main game terus, gak usah sholat. Bu, kamu setan. Aku gak akan mengikuti layuan. Nah, gitu ya. Atau gak usah sholat, tidur aja setan. Gak usah TPA lagi, tidur aja. Ah, ya kan. Mendingan di sini aja mainan game. Itu setan harus dilawan. Apalagi coba selain itu. Lah, ngapain tidur gak ada gunanya? Iya, betul. Apalagi juga? Tapi ada juga. Hikmah dari kisah Nabi Adab. Nabi Adab waktu turun, disurunkan Allah ke bumi. Dia langsung merasa bersalah, beristighfar akhirnya. Berdoa Allah mengasihi. Betul. Barang siapa yang meminta ampun, diberikan ampunan sama Allah. Doanya gimana? Ada yang tahu? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendolimi diri kami. Karena memakan buah kuldi. Dengan mendolimi diri kami dengan memakan buah kuldi. Dan jika engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, maka kami tergolong orang-orang yang berhubungi maka barang siapa yang minta ampun akan diampuni seperti halnya Nabi Adam tetapi yang jika tidak minta ampun tidak minta maaf sama Allah seperti siapa? Iblis dia sombong sombong itu kirinya ada dua ada berapa? dua yang pertama tidak mau diberi nasihat tidak mau diberi nasihat tukang marah kamu itu harus jadinya yang baik jangan jadi bosan jadinya yang baik Iblis pasti tolak tidak mau diberi nasihat maka kita harus mau diberi nasihat yang kedua meremehkan orang lain yang merasa diri lebih baik aku kan lebih soleh aku kan lebih baik aku kan lebih kaya aku lebih cantik dan sebagainya aku lebih kawal pun harus bisa rendah hati jadi jadi kita dengan hadis ya yang pertama itu tidak mau menerima nasihat yang kedua meremehkan orang lain tidak boleh meremehkan orang lain alah kamu itu anaknya bau nah ini tidak boleh siapa yang sering meremehkan orang lain no 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 oke siapa lagi yang mau mengambil kesimpulan apa lagi jangan bosan jadinya anak yang baik baik sama saudara coba seandainya Nabi Adam itu dia tidak makan bau kita tinggal di surga ya tapi kan itu sebuah syariatnya memang Allah memutuskan untuk tinggal di bumi oke kemudian baik sama saudara ya baik sama saudara sama teman tidak boleh jahat sama saudara mobil maupun habil ini sebenarnya kalau kompak tidak bertengkar kan hidup aman ya di bumi tapi atas hadiah Allah mereka ada yang terpleset terhujud rayuan sehat oke ya itu dulu insyaallah kita sudah belajar kisah Nabi Adam banyak sekali kita dapatkan nikmat-kikmatnya semoga kita semuanya bisa pulang kampung kemana adik-adik surga surga caranya jadi anak yang soli taat sama Allah dan Rasul baik adik-adik kita cukup kisah kita pada sore hari ini dengan bersama baca Alhamdulillah 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 Alhamdulillah